Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Sagutumati Jumpa lagi dengan menghalau teman vlog Kali ini kita belosukan ke alas kulon kali Jadi disini kenapa saya kesini Ternyata disini itu ada orang masyarakat sini Menemukan uang kuno Era kerajaan kuno Ya bisa juga itu era Majapahit Dan disini memang betul setelah saya telisik Disini itu ada bekas seperti pemukiman kuno Karena ada banyak sekali serpi-serpian Kayak itu ya tembikar-tembikar Terus pokoknya wapi lah Terus disini juga banyak sekali benda-benda kuno Mungkin ini kalau ketahuan orang yang mencari harta karun Yang pakai metal detector Mungkin langsung diserbu Seperti itu Dan ini di alas kulon kali ya Di pedalaman yang paling daualam sekali Di ini masih masuk wilayah daerah Perbatasan antara pelandaan dan nganjuk Dan dekat dengan Lamongan sebetulnya Seperti apa mari kita lihat bersama-sama Seperti ini Jadi kita berada di tengah-tengah ya Coba saya ometkan kameranya Seperti ini Jadi di era inilah Yang kemarin viral Warga sini itu menemukan harta karun uang kuno Itu di dalam jemblok Nenggarin uang kuno jemblok Jadi Pas karena hujan kan Kok ada duit murat marit Jadi ada uang kuno murat marit Terus setelah dicari Dicari ternyata masih bawahnya Terpendam di dalam tanah itu Uang Uang jaman Majapahit Atau jaman Bihien lah Jadi tulisannya itu Aneh Mencetuk tulisan jaman Londo Terus akhirnya viral kan Disini Tapi Masih dirahasiakan Takutnya Disini nanti itu Di open Di gole Nggak boleh Jadi masyarakat sini Sebetulnya masih dirahasiakan Soalnya kan Biasanya kan Orang mitra direktur Kan merosak Sedangkan ini kan Ditanduri wang Ditanami jagung Seperti ini Loh Seperti ini ya Bawahnya Apa jenis serpian kuno Padahal di Tengah-tengah hutan Bayangkan saya Kameranya saya putar ya Loh Terus ini ada Apa yub-yuban Karena ini jawab Jadi wang Seperti ini Terus anehnya Disini bahwanya Tembikar-tembikar Ini tadi Tembikar teman saya Menemukan Ini kan Di era-era Dina Steaming Ciri khas ya Ciri khas Apa ini Karena ini Anu jaman Bien Ini Corong ini Fragmen-fragmen Kayak Keramik Zaman Pien Ini diimpor Dari Cina Jadi kita berada Di atas ya Terus disitu Ada gunung Nah Ini saya jelaskan Soalnya orang Jomba Gak tahu ya Ini adalah gunung Payung Terus gunung Nongko ini Ini yang gunung Nongko Menurut teman saya Menurut teman saya tadi Ini adalah gunung Nongko Coba saya Nah ini adalah gunung Nongko Sangat dekat sekali Terus di sebelahnya Ini juga ada gunung Kecil Jadi sangat dekat Terus di sepanjang Area ini Fragmen-fragmen Tembikar-tembikar Kuno Seperti ini Banyak Jadi tidak heran Kalau Ada yang menemukan Uang kuno ya Seperti ini loh Banyak sekali Dan katanya Di sini Mukonon itu Para bangsawan Kerajaan zaman dulu Di sini Punyanya para bangsawan Loh Di sepanjang area Ini Pokoknya Remekan-remekan Pekas guci-guci kuno Seperti itu Terus di sini Juga ada candinya ya Nah ini adalah candi Kayak bekas Pemujaan orang zaman dulu Di situ Kita akan ke situ ya Nanti akan ke candinya Cuma ini lagi Puanas Pokoknya di sepanjang area ini Wis Owakeh Wis pokoknya Nyel lah Jadi ada uang kuno Benda pusaka Zaman dulu Nah diperkirakan Orang zaman dulu itu Kalau ada keris Itu kan merupakan Beselit Istilah itu Beselit itu apa ya Pengangkatan Pada waktu Diangkat itu diberi Pusaka keris Coba akan saya Tunjukkan candinya Disitu bekas Untuk-untukkan itu adalah Candi Ya bekas Pemujaannya Wang Bien Terus di sini juga ada Batu Nah ini adalah batu Kayak bekas lumpang Tuh Bolong ya Cuma ini lagi Puanas Terus ini Ini bekas watu Apa untu ini Gigi Gigi Topinya ini saya pinjam Mbak Mbak Petani Pinjam topinya Mbak Nyambut topinya Mbak Oh gila Soalnya Puan Berhubung ada topi Saya gak bawa topi Setelah ini helm Ini saya pinjam dulu Tapi kalau tidak balik Kalau tidak balik Kalau tidak balik Kalau tidak balik Nanti Kalau tidak balik Kalau tidak mau Iye Gigi Nah ini akan saya pinjam dulu Supaya gak panas Saya mau ke candi di atas Jadi di atas sana itu adalah candinya Jadi sudah jelas sekali Bahwa disini itu ada bekas pemukiman kuno Dan buahnya harta karun Dan menurut cerita-cerita disini Jaman dulu itu memang angker katanya Tempat yang paling wingit Di wingit no lah Biasanya orang-orang itu Kalau Di tempat-tempat wingit itu Biasanya juga Apa yang ngeran ini Ini sesuatu yang disembunyikan Loh Jauh dari lor Dari kidul Tapi ini Bekas candi Loh ini Ini adalah botol Sudah jelas ya Om padel Juhu tapi ada botol Berarti seperti ini Bisa diandai-andai di sekitar-sekitarnya Itu ada candinya Dan letak candinya ada di atas Saudara-saudara Itu pucuknya Jadi kemuncak candi Ada di atas Bismillahirrahmanirrahim Ini juga ada fosil Tulang Tapi sudah nemplek di batu Atau juga ini pusaka Bisa juga ini pusaka Sepatam godo Tapi sudah Menjadi fosil Sudah jadi fosil Ini kayak pusaka Godoh Karena puanas ya Ayang-ayangnya ketok Apa aku ketopi Soalnya puanas Jika pak